Kena kembali di Metro Pagi Prime Time, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo kembali bagi-bagi beras Bansos. Pada hari Kamis, Jokowi membagikan bantuan beras kepada seribu keluarga di Gudang Bulog Batangase, Kabupaten Maros, Lausi Selatan. Presiden Jokowi Dodo membagikan bantuan pemerintah berupa beras 10 kg untuk seribu keluarga di Maros. Jokowi mengatakan salah satu penyebab mahalnya harga beras adalah karena cuaca ekstrim akibat fenomena Eldino dan mundurnya masa panel. Kembagian beras dilakukan usai Jokowi mengecek cadangan stok beras di Gudang Bulog Batangase. Di kesempatan ini Jokowi didampingi sejumlah menteri, diantaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prastiyo Adi, serta Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krishnamurti. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prastiyo Adi, serta Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krishnamurti. Harga beras di Vietnam, berapa? Harga beras di India, berapa? Harga beras di Thailand, berapa? Pak, diurut nanti kalau ingin tanya harga beras di negara lain. Kilo per bulan, kita, rakyat kita diberi 10 kilo setiap bulan. Bedanya itu, ya, supaya Bapak-Ibu semuanya mengetahuinya. Harga beras di seluruh dunia naik. Betul Pak, diurut ya? Betul Pak, tidak tahu semuanya. Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita.